Intro 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 Halo, apa kabar? Aduh, udah lama gak ketemu Iya, terakhir kita ketemu Kalo gak salah, dua tahun lalu Di Citos ya Setelah di Citos, kita ketemu lagi Di Cepang Village Fial dunia, kalau gak salah Ya, udah lebih tahun itu Tahun lebih ya Lagi sebut apa sekarang bro? Sekarang masih sama Masih nulis skenario juga Baru kelar Baru kelar bantuin mas Filman Dari Balikindela SMP Ilman lupus Iya benar, ilman lupus Gue cuma bantu 15 episode awal aja bikin masalah Selanjutnya Karena gue ada kerjaan juga Jadi terpaksa Jadi ngelepas input Dan konsep mengerjain yang baru Ada juga baru Lu pertama kenal lu waktu itu Masih jaman di Pablo Ya benar Ya benar Kenal lu Ketika tahun 2000an ya Ya lebih kurang tahun itu Dan jaman itu lu jadi kepala sukunya Artis Celik tuh gue ingat banget Ya bener banget Karena dulu di Pablo Gue ngasih rubrik artis celik Jadi setiap hampir Sekit minggu tuh Kerjanya ya ngejaran celik Kenal sama orang tuanya Kenal sama managernya Dan sampai sekarang masih berhubungan baik Hmm Jadi waktu itu Jamannya masih Jamannya Joshua Masih ke Cingir Pasir Camilla Hmm Ada Rahel Amanda Ya Hmm Nah Jadi mereka udah sampai akrab banget Hmm Sampai sekarang masih berhubungan baik sama mereka Alhamdulillah Alhamdulillah Udah jarang ketemu ya Iya Alhamdulillah Sampai terjun ke dunia Media Jetpack Dan sampai sekarang Ke sinetron Awalnya sih memang dari Setelah Gue lulus Mahasiswa Gue Sardiana Gue langsung diterima di Jawa Post Di Jawa Timur Selabaya Waktu itu terus gue dipindahin ke Jakarta Ya Tahun 1998 Kerja di Media Jetpack dulu Sampai 2002 Hmm Gue sempatnya Di nulis naskah TV News Sama Infotainment Nah Setelah itu gue di Eh gue di Ajak sama salah satu penulis yang udah punya nama Oke Di MD untuk jadi core writer Ya Oh awalnya core writer dulu Ya awalnya core writer 3 bulan Jadi core writer Hmm Sudah Sudah jalan Waktu itu judulnya Hidayah Belum lagi uneng oh gitu Ya iya iya benar Pertama ada asap-asapnya Ada kuburan meletus lah Apalah jenazah Oke Benar-benar Jenazah tidak bisa dikuburin Hmm Kuburnya tiba-tiba terisi air Dan lain sebagainya gitu-gitu Nah waktu itu gue terpikir bikin konsep yang beda Tapi Ngeliat Hikmah yang didapat dari orang yang berbuat baik Jadi bukan Bukan asapnya yang dimunculin Bukan asapnya dimunculin Oke Tapi Hikmah dari orang yang berbuat baik Dan yang jahat akan mendapat Ganjarannya Hmm Akhirnya gue bikin konsep Nganjuin ke cinema Dan alhamdulillah Itu orang yang diterima Hmm Karena mereka memang kepikir Pengen bikin konsep yang Untuk ngelawan Konsep-konsep yang asap-asap itu Oh oke Nah Jadi kebetulan banget Diterima Dan gue langsung bikin Dan alhamdulillah lagi Fighting satu YSKT-YS itu Hmm Akhirnya slotnya dari satu Ehm Hikmah dari satu Nambah satu slot lagi Jadinya Mahakasih Artinya juga bagus Lima besar gitu Hmm Nah Akhirnya keterusan Sampai sekarang Setelah Hikmah Hidayah Ada empat tahun Kali sama Mahakasih itu Gue bikin konsep candy Yang ambil dari Dari Comic Ini candy candy Gue inget Gue inget Ada Rahel Amanda Ya Rahel Amanda Ada Bobby Joe Yang pake produk gue Waktu itu di Sinetronnya Bener Oh iya bener Bener Ada Kevin Julio Juga kenalnya disitu Masih kecil Masih ABG-ABG semuanya Hmm Sampai sekarang Ada Ada Berapa judul Sinetron? Kalau yang ada dikerjain Ada sekitar 35 sampai 38 Tepatnya kurang hak Kurang hafal ya Tapi kalau Kalau episodnya mungkin Udah Udah ribuan sih ya Hmm Karena rata-rata Ada yang 100 Ada yang 150 Yang akan banyak Yang akan terjalan ke tahun 72 Iya Kata-kata terjalan itu Bungin banget Dan tiap tahun Rirangnya jalan terus Iya Rirang hampir 1 tahun Setiap bulan dibeli Rirangnya jalan tuh ya Hahaha Nah masalahnya di Indonesia Tidak ada yang real Di kawas Metro Nah Jadi sekali beli Haktiarnya ada di 3 Dan selanjutnya TV-nya mau tayang Berapa kali Oh betul sisinya beli putus ya Iya Se-pihak Jual putus ke TV Dan mereka gak ada Ketelaki lagi dari TV Hmm TV-nya sih yang untung sebetulnya Iya Karena mereka masih dapat iklan Iya bener 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 Ada Ke sini Ke layar lebar 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 ada satu Baru satu Yang saya Yang gue nulis sendiri Pake nama sendiri Itu Terima kasih cinta judulnya Diangkat dari novel Novel 365 hari Oke Itu penulisnya wartawan Jawa Post Ini kisah nyata tentang Pengidap penyakit lupus Hmm Yang main Putri Marino Sama Chet Mini Hmm Selebihnya gue ada dua judul film juga Tapi gue driver Bantu Bantu penulis lain Oke Oke Selama lu Buat-buat sinetron nih Terus Nanti di lokasi Ada karena Keadaan dan lain-lain Karena sesuatu Ini akhirnya cerita berubah Apa mereka harus konfirmasi ke lu? Nah Penulis tripping Kena sinetron sekarang tuh Emang harus Dituntut Stand by 24 jam Karena Setiap saat Bisa terjadi perubahan Misalnya karena Pemainnya sakit Ya Ke lahan suping Karena nanti tiap hari Ke lahan suping Dikinitasnya tuh Itu aja dari pagi Sampai besok lagi Atau ada Pemain yang kecelakaan Nah Kita harus siap-siap Kalau cerita Tiba-tiba dirubah Atau dibelokin Oke Nah jadi Biasanya lokasi akan Mengabari ke penulis Hmm Misalnya Masih Tadi Kecelakaan Cerita Jadi sinyal masih banyak nih Yang harusnya diambil Oh nggak mau saat itu juga Kita harus Ngerubah Milamin simnya dia Dan mau nggak mau Si cerita akan berubah Hmm Dan akan berpengaruh Ke episode berikutnya Biar tiba-tiba Dia nggak nongol Atau Tiba-tiba hilang Jadi memang harusnya Harus dikemas lagi Ceritanya Itu kalau misalkan ceritanya Pure dari Lu Kalau misalkan Dia kan dari novel gimana Gimana kasusnya tuh Nah Kalau dari novel itu Kita baca novelnya dulu yang pasti Ya Setelah itu kita bikin Bikin sinopsis globalnya Kalau untuk seri Ya Atau sinopsis Untuk felang Hmm Setelah itu kita baca Kita ajuin ke CH Kalau mereka suka ya Diterusin Ada juga kadang Dari PH nya sendiri Ini ada novelnya Cuma bikin sinopsisnya Hmm Itu bisa kayak gitu juga Nah kalau Yang dari jendela SMT ini Yang menulis kan Hilman Ariwijaya Hmm Nah gue hanya masuk di tim Untuk bantu bikin dialog Aja Dialog untuk anak-anak SMP Hmm Nah kebetulan Itu kan Penalanya di Velen ya Tahun Tahun 84 Penalanya angkat layar lebar Jadinya Biarkan kami bercinta Hmm Jamannya Dina Mariana sama Agusti Randa Oh ini film yang ini nih Yang dibalik jendela SMP ya Iya Oke Terus Kebetulan lagi Sebelah tahun yang lalu Gue juga pernah kinestisinya Dengan gini dan sama Dan dari novel yang tadi juga Hmm Hmm Novel Merawet ya Merawet Oh gak salah benar Iya betul Si cerita lo Ditolak sama PH Kalau ditolak sih Pasti semua penulis Pasti peran alami ditolak Oke Nah Cuma gue kebetulan Awal Awal ngajiin langsung diterima Itu mungkin Tidak lebih hoki aja Iya Tapi kalau ditolak sih biasa Biasanya kita ngajiin 3-4 konsep Ya Ya Karena ada yang diterima Kadang ditolak Hmm Nah yang paling sering ditolak Sebetulnya Eh STV Oh oke Karena STV kan biasanya Mereka Ada satu tema Yang ditentuhin Misalkan seter maja Oke Nah kita kan ngajiin banyak tuh Hmm Bisa lima Kadang diterima cuma satu Hmm Kadang gak ada yang diterima Bikin lagi Hmm Jadi gitu Jadi tadi kata lu Misalkan di lokasi ada perubahan Karena sesuatu hal Ya Karena shootingnya Kadang lokasinya harus di luar kota Sementara lu stay di Jakarta Gimana tuh Nah kalau enaknya jadi penulis itu Kita bisa nulis dimana aja Waktu Oke Oke Jadi jaman KKS dulu Misalnya Udah 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 Jenuh banget nih Kadang lo kembali 2 minggu Untuk disana Hmm Untuk disana Terus shooting di Jakarta tetep Ya Sekarangnya jaman sekarang kan Akses meluang lewat email Iya Jadi kalau ada meeting jadakan aja Yang Yang harus kembali di Jakarta Sekarangnya seminggu sekali Kita ada evaluasi meeting tuh Di TV Hmm Evaluasi meeting Setelah kedepannya Masa masih apra Hmm Meeting minggu Temud Tkke Terima kasih. Sebetulnya di awal gue nulis tuh justru drama sama religi. Oh, oke. Ya, keturusan tuh selama beberapa tahun karena waktu itu trennya emang drama religi. Nah, ketika pindah ke remaja, kebetulan Andy konsep gue sukses, terus GGS, booming, minggu waktu itu akhirnya keterusan tuh. Digit-digit kalau TV atau PH punya pengen cerita remaja, SMP, SMA, mereka udah tahu tuh penulisnya. Ini yang cocok nih, ini yang cocok nih. Yang drama, yang cocok nih. Jadi mereka akan mampir kita sih kalau sama PR produsernya. Oke. Kan sebetulnya netran lu katanya pernah menulis buat majalah-majalah kayak cerpen atau apalah gitu. Lu pernah ikut lomba? Kalau lomba sih nggak pernah kebetulan. Cuma kalau nulis cerpen itu dari SMA udah biasa nulis. Awalnya sih bikin cerpen-cerpen dulu pakai tulis tangan. Dan itu belum ada mesin, belum punya mesin ketik, belum ada komputer. Oke, waktu 80-an mungkin ya? Ya, tahun 89, 91, 92 gitu lah. Oke, aha. Gue nulis cerpen di kereta folio yang agede itu. Oke. Tiga halaman, itu gue fotocopy. Mereka baca, eh seru loh tulisan lu, kenapa? Nggak coba-coba masukin di majalah. Nah, dari situ gue mulai pede. Ada gue nulis, gue nulis pakai tangan yang rapi, gue kirim ke majalah. Waktu itu ada Anekayes, ada Anita Cemerlang, ada majalah ceria yang kecil. Iya, benar. Terus untuk cerpen, nah ya, timuat, timuat, dapat honor. Lumayan, udah bayar majalah. Bayar sekolah zaman itu udah lumayan, pasti ya? Udah lumayan. Kalau nanti 750 gitu. Berapa cerpen itu bikin zaman itu? Dan tahun berapa, sepuluh tahun berapa? Belasan sih. Selama SMA dari kelas 2, mulai kelas 2 SMA sampai kelas 3, itu ada belasan. Belasan cerpen, gue tulis. Sampai akhirnya di waktu udah kuliah. Itu gue mulai nulis rubrik di majalah. Tentang apa tuh? Remaja juga, kenakalan remaja, tentang pergaulan bebas. Itu zaman kuliah gue nulis rubrik. Ngebris rubrik di beberapa harian, sama majalah. Itu majalah kartu ini punya sisipan namanya Karina. Nah, gue tuh yang nulis. Iya, benar, benar, benar. Tentang remaja itu ya. Iya, sama remaja akhirnya keterusan. Terus akhirnya lulus kuliah, diterima di Jawa Pots, dari jalur magang. Iya. Nah, udah. Akhirnya dari sana, terus tiba ke Jakarta. Baru di skenario film. Di skenario film dan sinetron. Dan sinetron perdana-nya? Sinetron perdana itu Hidayah. Hidayah tadi? Ko writer di MD. Kalau pakai nama sendiri, 3 bulan kemudian. Itu judulnya Hidayah sama Mahakasih di Cinemark. Itu yang pertama. Pememem-pemememis netron itu yang terpilih? Apa mereka konfirmasi klub dari PH-nya? Nah, biasanya kalau kita lagi persiapan setengah itu, kita siapin dulu sinetron global. Iya. Habis itu karakter toko, itu harus kita jelasin satu-satu. Misalnya karakter ini, toko ini, karakternya seperti ini, ini, ini. Itu udah kita bikin semuanya. Nah, dari karakter itu, pihak di bagian salat di PH akan mencari pemain yang kira-kira paham. Habis itu, mereka bikin baga. Pas kita meeting semua, ada produser, ada penduduk saudara. Nah, kita paham itu pemainnya di Cosa Kepangga, Cosa Kepangga. Nah, kebetulan waktu GGS itu, gue belum kenal kuali Ando sama Prilly. Oke. Tapi, dari wajahnya situ, udah kelihatan, ini pas banget nih makanan suamnya. Ya, ternyata semuanya setuju. Udah, begitu syuting, ternyata mereka naik tuh di situ. Ya, zaman pasti zaman negara-negara Tuk Frigga lah, ya bisa dibilang mereka itu jadi hits ya. Iya, mereka jadi hits ya. Honornya jadi makin naik-makin naik, sampai sekarang mereka udah boleh ngelang. Udah termasuk artis paling halah untuk orang seusianya tuh, beratis remaja gitu. Mungkin hoki juga waktu itu. Ya, benar. Fotor hoki juga ngaruh sepertinya. Iya, fotor hoki, betul. Ada sinetron lu masuk ke mezara lain? Kalau sinetron, gue kebetulan bikin konsep beberapa judul di sisi Malaysia. Ya, sayangnya ada di TV3, 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 ada sih dua kali konsep doang. Mereka beli konsep, dan sekali, sekali inputan nulis maksusnya. Hmm, kalau Malaysia gitu mereka punya harus, kayak di Indonesia nggak sih, yang ada KPI, yang kontrol semua gitu lah? Nah, di Malaysia ada juga, semacam KPI, cuma di sana peraturannya nggak seperti di Indonesia, di sana, justru di sana lebih longgar, misalnya ada yang mengancam pisau, atau benda tajam pistol, di sana masih boleh. Oh, kensor. Ada yang berdarah, silakan kepalanya berdarah, masih boleh. Di Indonesia nggak boleh, bluer, harus di bluer. Dari darah, darah kelihatan hitam. Nah, akhirnya nggak, nggak, nggak masuk akal, saling jadinya. Ah, ah, ah. Bener. Pernah nggak as-initron lu atau as-as-as cerita lu yang di-dapat warning dari KPI? Yang paling sering kena warning, pertama GGS itu tiga kali kena warning. Oh, iya? Pernah saat Joe dan Jay itu pernah kena warning juga. Kalau dalam bumi akhirnya orang matanya langsung ke sana, ya? GGS ini yang tiga kali pernah, sampai pernah dilarang tayang tiga hari berturut-turut, karena ternah saksi KPI kan. Jadi kalau udah tiga kali kena teguran, ya, itu akan kena sanksi tiga hari nggak boleh tayang. Nggak di-score juga, ya? Di-score. Di-score. Empat kali dimerhensikan. Jadi waktu itu adegannya hanya ada manusia serigalanya. Ini makan hewan hidup-hidup kelinci, kebetulan. Oke. Karena nampilnya dari belakang. Nampilnya dari belakang. Jadi dia nangkap kelinci, dimakan, nggak kelihatan di jijitnya, tapi begitu dia noleh, mulutnya berdarah. Nah, kelihatan berdarah. Jadi, menurut KPI ini sudah menggabarkan bahwa orang itu makan binatang hidup. Jadi kena KPI itu yang ketiga kali. Akhirnya di-score tiga hari. Sebenarnya itu kerjaan si sutradara sih sebenarnya, ya? Nah, kita sekadang penulis juga ngasih note di naskah. Oke. Kita kasih note, hati-hati adegan ini halus aja karena rawan ditegur KPI. Kita kasih nulis note. Karena kalau kita nulisnya vulgar, setelah itu sutradaranya bikin lebih vulgar atau sama. Sama, dari kena KPI, penulis, ya Pak Tengah. Nggak ditegur juga. Harusnya dikasih note. Berarti si penulis dengan sutradara, dengan si PH itu bener-bener teamwork banget ya di situ, ya? Iya, harus komunikasi. Sutradara kalau ada mau ngerapil adegan yang kira-kira agak riskan, dia harus ngomong ke penulis. Misalnya, mas ini kayaknya adegan ini riskan kena KPI ini. Kira-kira di gimana ini? Kira-kira di diskusi-diskusi gitu aja ya. Pernah namanya nggak sih si talent atau si artis yang dia mungkin adegannya harus begini? Sementara aku langsung nggak mau, sorry nih, misalkan kayak kissing atau apa gitu. Aku nggak mau begini-gini. Terus kendalanya seperti apa? Nah, pernah juga. Waktu itu gue lupa judulnya apa. Ada pemain yang pegangan tangan aja nggak mau. Nah, loh. Terus? Nah, akhirnya udah. Kita nanti ke peran yang lain. Anak yang ini dipindahin, ditukar peran sama tokoh yang lain, pemain-pemain. Karena, ya, apa ya. Kendala juga berarti ya waktu itu ya? Harusnya jadi artis dia udah tahu bahwa... Aduh, ready. Seredi apapun. Dia harus siap peran apapun. Ya. Dia kalau membatasi dirinya gitu ya, agak bisa juga nanti dipakai. Terus, nah, cinta-cerita lu ikut ini nggak sih? Misalkan gini. Bulan puasa lu muncul dengan religi, terus Februari lu muncul dengan volunteer atau apa gitu. Ada tema-temanya gitu, kasih? Ini biasanya ada nanti tema-tema. Misalnya, 6 bulan sebelum bulan puasa. Oh, 6 bulan ya? 6 bulan sebelum bulan puasa itu mereka udah nyari konsep untuk Ramadan. Mampu penurunan, semua penurunan bisa ngajul. Kadang dimintain. Jadi, kita ngasih beberapa konsep. Kebetulan tahun lalu gue mulai Ramadan di RCTI. Aku bukan Ustadz. Oke. Waktu itu diterima. Jadi, yaudah. Akhirnya begitu konsep. Kan mereka hanya butuh satu konsep Ramadan. Kan sekarang, apa tuh namanya, segala sinetron bisa dibilang hampir mirip ya. ABC kadang-kadang, ya pagi-giat-giat dikit lah gitu loh. Untuk kenal seperti itu, gimana tindakannya dan apa lu pernah ngalamin atau mungkin di-di-di-di copy sama orang lain sik ide lo? Kalau ide hampir sama itu, sebetulnya sinetron itu kan dasar ceritanya hampir mirip-mirip. Ya. Itu aja. Anak yang hilang. Anak yang ketukar. Anak yang dewasa. Putri yang ketukar itu lu bukan? Bukan. Oke. Kristus. Orang susah. Orang miskin ketemu. Orang kaya. Oke. Bisa berjodoh. Cinta terlarang lah gitu ya. Orang lebih seperti itu juga. Cinta terlarang ininya, cuma alurnya aja yang kita beda di. Nah, teater-teaternya sebetulnya. Dan ide-nya itu kan bisa dapet dari mana-mana. Bisa dari nonton serial lain. Atau terinspirasi dari. Terlalu simpastinya. Iya. Kalau di geser waktu itu konsepnya emang ambil dari. Ambil dari apa. Film barat tuh yang panggil kan. Iya, iya. Kan bisa juga lu ambil dari film-film India mungkin gak sih? Ada. Ada beberapa. Gue ambil dari film India. Ini sih, rata-rata gak akan. Wah. Terus lu harus berkontifasi ke produsennya sebena atau gimana tuh? Nah, ada dua yang diadaptasi. Sebetulnya ada dua. Ya. Diadaptasi total. Ya. Satu adaptasi mengambil ide cerita aja. Kalau diadaptasi total nih. Itu hanya. Harus melihat. Hakatannya. Hakatannya. Hakatannya sebelum kita bikin. Oke. Diserang untuk penulis. Kalau cuma ngambil ide-nya aja. Istri atau apa gitu. Itu kita mirip-mirip. Dan banyak yang udah pernah gue bikin dibikin lagi. Mungkin kan ada di YouTube atau dimana mereka bikin lagi. Iya. Dengan pola yang berubah di situ itu biasa. Dan kita setengah penulis udah ngerti. Yang gitu. Oke. Dulu-dulu kan banyak tuh sinetron yang bagus-bagus banget. Zaman. Air mata ibu. Notamera pekawinan. Setelah pesta. Setelah pesta. Nah. Kenapa gak coba bikin lagi sih bro? Nah. Sekarang sih beda ya. Sekarang tuh sinetron jenderal udah jadi kayak industri. Udah kayak produk pabrikan. Oke. Dulu-dulu kebetulan sebelum nulis naskah pernah ikutan jadi kru di sinetron Alipopan Anak Jalanan. Iya. Nah gue jadi kru di situ jadi tau banget loh. Ini proses kerjanya dulu. Dulu satu episode kita kerjain 4 sampai 5 hari. Iya. Tapi ngambilnya dekil banget. Sehari cuma ngambil 5 sin. Oh oke. Jadi 5 hari selesai. Jadi naskah disiapin dengan bener. Maksimal ya? Iya maksimal di bedah dulu. 10 ribu baru suking tuh. Kalau sekarang udah gak sempat. Dan jaman itu masih pitarol kali ya. Iya itu. Sekarang udah digital. Sekarang udah digital. Dulu kamera cuma satu pindah. Karena pindah sini. Satu sin itu bisa diambil berjam-jam hanya untuk mendat-mendai kamera. Ngambil angle. Kalau sekarang enggak. Satu kali take. Kamera bisa 8. Paling sedikit 5. Jadi semua sudut, semua angle. Satu sin langsung berapa angle dapet? Langsung berapa angle dari master. Wah. Mas Duh. CU. Master. Itu efek digital tadi juga mungkin ya? Iya. Jadi ketika lagi acting salah. Itu langsung udah rolling aja terus. Sampai bakat-bapat yang diambil. Tengah ambil the best-nya aja ya? Iya. Yang ambil. Yang bagus diambil. Sekarang malah di edit di lapangan. Jadi editing sekarang udah ada 2. Satu di lapangan untuk ngambil editing. Editing kasarnya itu. Kemudian mau digabung-gabungin. Baru dikirim ke editor. Dieditor di studio. Dikirim ke mastering. Baru dikirim ke TV. Karena saking kejar tayangnya aja. Itu ketika tayang itu bisa 15 menit awal. 15 menit awal aja yang diterima sama TV. Wah. Jangan iklan. Tapi dicicil. Dicicil tuh ngirimnya. Ya ampun. Jadi dicicil. Satu episode. Satu jam itu bisa di 4 kali pengiriman materi ke TV. Jadi sebelum beriklan itu materi harus udah sampai. Kalau telat. Cicilannya dipanjangin. Buh. Suara yang danger banget lah. Ya itu udah riskan banget. Tapi itu kondisi darurat. Padahal resikonya PH itu besar juga. Kalau sampai tayangnya dagal. Kalau di Rirang karena hari itu gagal tayang. Ya. Sebetulnya TV-nya 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 akan ada 30-50 juta. Oh. Ada sang-sangsi juga mereka. Ada sang-sangsi juga. Jadi ya kayak dikit lah dunia ini. Jadi semua bekerja kayak di industri. Jadi di pabrik. Oke. Oke. Tapi kalau masih terlihat di sinetron banyak remajaan ya. Ya terus pasti ada efeknya lah. Ya agak terlihat ceritanya serius. Cukup aja di rasa dewasa tadi. Oh enggak. Sinetron itu kan juga dikut. Masa tidak pernah juga. Karena kita tuh semua untuk setengah hari ini. Masa tidak pernah. Horror komedi lagi rame semua. Horror komedi lagi rame. Artinya bahwa kurusan. Semua akan seperti kurusan. Ada kekurangan. Ada kekurangan. Ada kekurangan. Ada kekurangan. Drama lagi naik. Karena kita harus berkumpul. Kalau satu. Bagaian dulu saja. Kalau mereka akan sekadar juga kurang-kurang memperhatikan. Aku menjawabnya. Apa ya? Ya benar-benar. Itu benar-benar. Karena itu ubar dengan seripin Corona sekarang. Yang semua pada sinetron itu. Ya. Beberapa seripin harus mengembingkan. Ya. Hampir semuanya yang mengembingkan. Malik itu karena sebelum berkawal. Aku ada kesiapan dari satu jenis per season. Ya. Dan itu ada dua. Mereka di modif. Yang striping di NNC. Wah. Itu waktu itu sudah kesiapan. Yang mengembingkan. Yang mengembingkan. Jadi salah satu ini kita ganti. Ini di Indonesia nggakA. Oh, oh aku pakai itu. Jadi ya bu. Miksimal n songra. Dan berarti TV kan nending rating bagus. Hilang akan banyak. Dan mahal harganya. Ya, TV nggak mau berhenti memotẫnin s니etron itu. Tiba. Bang. Banyak episode lo di kata-kata en Cookie ya lah? itu berapa tahun itu bro? hampir 2 tahun hampir 2 tahun ya itu lo ngasih cerita dari episode 1 sampai sekian langsung block atau disini chill lo ngasih? ini chill, jadi kita shooting dulu 1 episode tapi itu preview, oke kita shooting episode kedua, preview lagi nah kebetulan GTSOV itu, kita shooting episode 3 udah ada kabar harus sayang jadi dari episode 1 dan seterusnya sudah kejar tayang sejam-sejam terus dari episode 3, kejar tayang sampai selesai 4 atau 73 episode oh gitu gitu, jadi udah gak tau udah bisa kontrol kuali, kontrolnya udah ada nah web series sekarang yang lagi trend gimana tuh? lo kebagian juga? nah sekarang trend baru di webseries banyak artis yang sekarang bikin youtube channel terus bikin webseries, ada yang sampai 10 episode nah mereka kadang-kadang, mereka kan gak bisa nulis atau gak bisa ngerjain untuk nulis naskah jadi mereka ngambil penulis, jadi gue striver jadi seolah-olah yang nulis artisnya tapi padahal mereka ngambil penulis juga tapi ada juga yang emang butuh penulis nah dia siap intro ngambil penulis never